Oke sekarang kita akan mulai saja tutorialnya Jadi untuk sobat semua yang saat ini menggunakan TPL-Link TL-WR844N Dan sedang mencari tahu bagaimana caranya memblok perangkat-perangkat tadi kenal yang sering connect ke wifi kita Maka cara untuk membloknya yaitu ada 2 cara Yaitu dengan membuat blacklist Atau kebalikannya yaitu dengan cara metode whitelist Jadi apa itu blacklist dan apa itu whitelist Maka nanti akan kita jelaskan sambil kita menyetingnya Supaya sobat tidak bingung Oke untuk menyetingnya pertama kita login dulu ke halaman settingan TPL-Linknya Disini kita menggunakan PC untuk menyetingnya Tapi menyetingnya menggunakan HP pun tidak masalah Karena toh tampilan halaman settingan TPL-Linknya sama saja Oke jika sudah masuk lalu kita langsung saja klik menu advance Selanjutnya kita buka bagian menu security Lalu pilih yang access control Nah di halaman access control ini kita tinggal mengaktifkan saja settingan access controlnya Kemudian tinggal kita setting Oh iya tapi sebelum kita mulai menyetingnya admin ingin menunjukkan dulu Sebuah menu settingan lainnya yang mungkin juga cukup penting dan berguna untuk sobat di rumah yang mempunyai anak-anak kecil Terlebih anak-anak kecil yang sering kelamaan main gadget Atau sering bergadang main game Yaitu option parental control Karena disini kita bisa menyeting untuk perangkat tertentu Misalnya supaya perangkat tertentu tidak bisa mengakses web-web tertentu Lalu kita juga bisa mengatur lamanya sebuah perangkat dapat mengakses wifi-nya per hari Dan bagusnya lagi disini kita bisa membuat schedule wifi khusus untuk tiap-tiap perangkat Kapan wifi akan mati dan kapan wifi akan hidup lagi Itu bisa kita setting Sehingga untuk sobat di rumah yang mempunyai anak-anak kecil yang sering bergadang karena main game Maka mungkin saja settingan ini bisa bermanfaat Oke tapi settingan ini tidak akan kita bahas sekarang Ini hanya preview saja Dan mungkin akan kita bahas pada video-video yang selanjutnya Nah jadi supaya videonya tidak kepanjangan Kita mulai saja tutorial cara untuk membloknya Jadi kita balik lagi ke halaman security Oke di halaman access control yang ada di menu security ini Kita tinggal aktifkan dulu optionnya Kita aktifkan Nah di halaman access control ini ada dua pilihan metode yang bisa kita gunakan Untuk memblok perangkat-perangkat yang tidak dikenalnya Pertama yaitu metode blacklist Dan yang kedua kebalikannya yaitu metode whitelist Nah jadi kalau blacklist itu adalah Kita membuat daftar list perangkat-perangkat yang tidak dikenal atau yang bukan milik kita Supaya perangkat-perangkat tersebut tidak akan bisa connect kembali perangkat tepeling yang kita gunakan Dan sedangkan untuk metode whitelist itu adalah kebalikannya Jadi hanya perangkat yang ada dalam list saja yang bisa connect ke tepelingnya Dan yang tidak ada dalam list itu akan terblok semua Oke sekarang kita akan coba praktekan saja Dan metode pertama yang akan kita gunakan adalah metode yang blacklistnya terlebih dahulu Caranya kita klik yang blacklist Kemudian kita klik pada tombol add untuk melihat perangkat apa saja yang tersambung ke tepeling yang kita gunakan Nah seperti yang bisa sobat lihat disini ada dua perangkat yang tersambung Yang pertama itu yang desktop itu adalah PC yang admin gunakan untuk menyetting tepelingnya Dan itu tidak bisa di blok Dan yang kedua adalah perangkat handphone Itu adalah handphone yang admin gunakan Nah sekarang misalnya kita anggap saja Misalnya handphone Mi Max 2 itu adalah perangkat tidak dikenal yang mau kita blok Jadi kita akan coba blok sekarang Namun sebelum kita blok Admin akan tampilkan dulu screen capture dari layar Mi Max 2 yang admin gunakan Supaya sobat bisa melihat apa yang terjadi jika sebuah perangkat kita blok Atau kita masukkan ke dalam halaman blacklistnya Oke kita tampilkan Nah ini dia screen recording dari HP Mi Max 2 nya Dan bisa dilihat HP Mi Max yang admin gunakan ini Statusnya masih tersambung ke wifi tepelingnya Dan masih bisa internetan dengan lancar Dan bisa dilihat simbol wifi nya juga dia masih muncul Nah kemudian ceritanya HP Mi Max 2 ini akan kita blok dari wifi tepelingnya Dan caranya adalah Pada settingan tepelingnya kita klik pada nama HP yang akan kita blok Kemudian kita klik add Kemudian kita tunggu sebentar sampai HP yang kita bloknya muncul Nah ini dia sekarang HP Mi Max 2 nya Sekarang dia sudah masuk dan sudah langsung tersep ke dalam deftar blacklistnya Dan sekarang bisa sobat lihat juga status wifi di HP Mi Max 2 nya Sekarang status wifi nya dia langsung hilang dan terputus koneksi internetnya Sekarang kita coba reload koneksi internet di HP Mi Max 2 nya Dan bisa sobat lihat internetnya benar-benar terputus tidak tersambung Sekarang kita lihat kita buka halaman settingan wifi di HP Mi Max nya Kita lihat statusnya seperti apa Nah ini bisa dilihat status wifi nya dia sudah disconnected Meski kita coba di connect berulang kali ke wifi tepelingnya Tetap tidak bisa tersambung juga Wifi tepelingnya dia menolak permintaan koneksi tersebut Jadi gimana sangat mudah bukan untuk memblok perangkat-perangkat yang tidak dikenalnya Jadi mudah-mudahan dengan cara ini wifi yang sobat gunakan Terbebas dari perangkat-perangkat yang dikenal yang sering nyantol ke wifi yang kita gunakan Nah selanjutnya jika suatu saat sobat ingin meng-unblock perangkat tersebut Caranya juga tidak kalah mudah yaitu cukup kita klik remove saja pada list HP yang mau kita unblock Kita klik remove disini Nah sekarang sudah hilang dari daftar blacklist nya Kemudian HP nya sekarang kita coba reconnect ulang Dan bisa sobat lihat setelah dihapus dari daftar blacklist nya Maka HP tersebut bisa tersambung kembali ke wifi tepelingnya Oke untuk metode yang kedua ini kita akan menggunakan metode whitelist untuk memblok perangkat-perangkat yang tidak dikenalnya Nah mungkin sobat ada yang bertanya Kapan sebaiknya kita menggunakan metode whitelist ini Jawabannya adalah jikalau perangkat yang kita bloknya Masih bisa connect atau bisa tersambung meski kita sudah membloknya Nah hal tersebut mungkin saja terjadi Karena mereka menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengubah MAC address pada perangkat yang mereka gunakan Sehingga saat kita sudah membloknya Mereka merubah MAC address nya Dan bisa connect kembali ke jaringan wifi yang kita gunakan Nah jadi solusinya untuk mengatasi masalah tersebut Salah satunya adalah dengan menggunakan metode whitelist Dan menurut admin metode ini cukup mudah Karena kita hanya akan memasukkan perangkat-perangkat milik kita Atau perangkat yang boleh connect saja ke dalam list atau ke dalam daftar whitelist nya Sehingga hanya perangkat yang ada dalam daftar tersebut Yang bisa tersambung ke wifi yang kita gunakan Sedangkan yang tidak ada dalam list nya Semuanya akan ditolak atau di blok Jadi meski mereka ganteng-ganteng bag address Tidak akan mempan karena tetap akan ditolak Karena tidak masuk ke dalam daftar whitelist nya Gimana? Mudah bukan? Oke jadi cara untuk menyetingnya adalah selbagai berikut Pertama akses kontrol kita aktifkan terlebih dahulu Selanjutnya kita pilih mode whitelist nya Nah kalau misalnya kita menyetingnya melalui wifi Maka biasanya PC kita sudah otomatis masuk ke dalam daftar whitelist nya Kemudian kita klik add untuk menambahkan perangkat lainnya Ya bisa sobat lihat selain PC yang kita gunakan untuk menyetingnya Maka biasanya akan muncul juga perangkat-perangkat lainnya yang tersambung ke wifi kita Dan yang perangkat Mi Max 2 ini adalah handphone yang admin gunakan Dan Redmi Note itu misalnya adalah perangkat yang tidak dikenal yang ikut nyambung ke wifi kita Jadi untuk menambahkan ke dalam daftar whitelist nya Kita klik saja perangkat Mi Max 2 nya Lalu kita klik tombol add Dan selanjutnya kita tinggal klik tombol save nya Oke sudah selesai Dan selanjutnya tinggal kita reload saja halaman settingan tapeling nya ini Tapi kadangkala setelah kita save koneksi internetnya sudah terputus Jadi kalau terputus nanti sobat tinggal reconnect ulang saja Baru setelah itu kita reload kembali halaman settingan whitelist nya ini Nah nanti apabila setelah di reload sobat menemukan ternyata di dalam daftar whitelist nya Ada perangkat yang bukan milik kita tidak sengaja ikut masuk Maka tinggal kita remove saja dari daftar whitelist nya seperti ini Nah gimana mudah bukan? Nah ini tampilan dari hp Redmi Note 4 sebelum kita blog Ini hp kita yang lain Ya hp ini masih bisa mengakses jaringan wifi kita Tapi setelah kita aktifkan whitelist nya Maka koneksi jaringan wifi nya akan langsung terputus seperti ini Dan meski dicoba untuk reconnect ulang juga tidak akan bisa Oke itu dia tutorial cara memblok perangkat-perangkat tadi kenal di typefiling TLWR 844N nya Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk sobat semua yang membutuhkan Lebih kurangnya admin mohon maaf Akhir kata saya admin segala simpo channel Mengucapkan terima kasih untuk sobat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat boleh juga di klik tombol like nya Sampai jumpa di video-video tutorial lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton